di video kali ini kita akan belajar menggunakan gradient tool di Adobe Illustrator gradient tool ini gunanya untuk membuat warna gradasi pada sebuah objek langsung saja kita mulai tutorialnya sekarang coba kita buat sebuah objek menggunakan rectangle tool setelah itu klik ikon gradient tool di sini atau dengan cara ringkasnya kalian bisa klik ikon yang ini atau kalian juga bisa klik bagian yang ini oke objek gradasi sekarang sudah jadi mudah kan? oh iya jika tampilan panel doping area kalian tidak seperti ini kalian bisa ubah settingannya di sini saya menggunakan yang esensial jika di settingan automation panel gradient tool ada di sini atau di settingan painting gradient toolnya ada di sini kalian bisa coba-coba sendiri nanti oke sekarang kita kembali pakai esensial nah bagaimana jika ingin mengganti warna gradasi kita kembali ke panel gradasi kalian bisa lihat ada 2 pin color di sini untuk mengganti warnanya kalian bisa klik 2 kali di pin tersebut oke nah disini ada 2 panel kita pilih yang bawah lalu kalian bisa ganti warnanya sesuai keinginan dan klik oke lalu kita coba klik pin satu lagi dan pilih warna yang ingin dipakai sekarang warna gradasinya sudah sesuai keinginan nah jika ingin menambah warna gradasi kalian bisa klik di sini oke dia otomatis bertambah ya klik 2 kali jika ingin mengganti warnanya dan jika ingin menambah lagi kalian bisa klik lagi di sini dan klik 2 kali jika ingin mengganti warnanya oke sudah sesuai keinginan oh iya disini kalian bisa mengganti tipe gradasinya mau yang linear atau yang radial seperti ini lalu disini kalian bisa mengganti kemiringannya mau pakai berapa derjat seperti ini seperti ini simple oke kalian bisa coba ulangi langkah-langkahnya untuk memperlancar penggunaan gradient toolnya sekian video kali ini dan semoga bermanfaat ya klik like atau share jika menurut kalian video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video tutorial menarik lainnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya